Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelopo Tempat akan membahas soal mengenai SPLK dan SPKK Intro Jika suatu garis lurus yang memiliki titik 0,14 tidak memotong maupun menyinggung parabola Y sama dengan 2X2 tambah 5X kurang 12 maka gradion garis tersebut adalah Diketahui garis lurus yang melalui titik 0,14 dan garis tersebut tidak memotong dan menyinggung parabola maka diketahuilah diskriminannya adalah kurang dari 0 dengan persamaannya adalah Y sama dengan 2X2 ditambah 5X kurang 12 disinilah kita akan membuat permisalannya adalah Y sama dengan MX kurang 14 maka kita akan masukkan ke persamaan Y sama dengan Y yaitu MX kurang 14 sama dengan 2X2 tambah 5X kurang 12 kita akan kurangkan kedua ruas tersebut dan didapatkan 2X2 tambah 5X kurang 12 kurang MX tambah 14 sama dengan 0 maka diperolehlah persamaan kuadrat yaitu 2X2 tambah 5 kurang MX tambah 14 sama dengan 0 sekarang kita akan mensubstitusikan persamaan ke dalam bentuk diskriminan kurang dari 0 yaitu rumusnya kita masukkan ke dalam rumus 5 kurang M pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali 14 kurang dari 0 M pangkat 2 kurang 10 M tambah 25 kurang 16 kurang dari 0 M pangkat 2 kurang 10 M tambah 9 kurang dari 0 hasil dari substitusi ini menghasilkan persamaan kuadrat yang akan difaktorkan akan memperoleh faktor M kurang 9 atau M kurang 1 maka nilai M yang diperoleh adalah M sama dengan 9 atau M sama dengan 1 setelah itu kita buat garis bilangan 1 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan kita uji dengan 0 yang berada di sebelah kiri 1 kita uji 0 tersebut dengan penfaktoran M kurang 9 atau M kurang 1 dan diperoleh 0 sama dengan positif karena tanda di 0 itu positif di sebelah kiri dan kanan otomatis di tengah itu negatif setelah itu kita akan menentukan daerah arsirannya dengan melihat tanda dari pertidaksangan tersebut karena tandanya kurang dari maka kita arsir yang berisikan negatif maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 1, X kurang dari 9 perhatikan sistem persamaan linear kuadrat berikut ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 8 X tambah Y sama dengan 4 jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat di atas adalah A, B maka nilai A tambah B adalah Pertama-tama diperoleh perhitungan sebagai berikut X tambah Y sama dengan 4 Y sama dengan min X tambah 4 Substitusikan persamaan tersebut ke persamaan pertama sehingga didapat perhitungan berikut X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 X kuadrat tambah min X tambah 4 kuadrat sama dengan 8 X kuadrat tambah X kuadrat dikurang 8 X tambah 16 sama dengan 8 2 X kuadrat dikurang 8 X tambah 8 sama dengan 0 Lalu semuanya kita bagikan dengan 2 karena kita akan menghilangkan 2 di x kuadrat Agar hanya tersisa menjadi x kuadrat Jadi kita peroleh x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0 Kita faktorkan menjadi x kurang 2 lalu didapatlah hasilnya x sama dengan 2 Selanjutnya substitusikan nilai x yang didapatkan ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai y Dari persamaan kedua didapat y sama dengan negatif x tambah 4 Oleh karena itu diperoleh perhitungan sebagai berikut Y sama dengan negatif x tambah 4 sama dengan negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 Oleh karena itu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier kuadrat tersebut adalah 2,2 Diketahui bahwa himpunan penyelesaian adalah A,B maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 2 Dengan demikian A tambah B sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menggoreng ikan dicampur bakmi Cakep Digoreng terpisah jangan sekaligus Cukup sekian presentasi kami Ngogorong ikan bakmi yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan membahas matematika mengenai materi SPLKDF Mereka ingin dicampur bersama dan bersama-sama Soal yang pertama diketahui grafik Y sama dengan 8X ditambah A dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X Berpotongan di 2 titik X1, Y1, dan X2, Y2 Jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X melalui titik A dan min 6 Maka tentukan X1 dan X2 Penyelesaiannya karena grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X melalui titik A dan min 6 Maka dapat kita tuliskan bahwa Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X Min 6 sama dengan A kuadrat ditambah 5A 0 sama dengan A kuadrat ditambah 5A ditambah 6 Dan dapat kita faktorkan akan mendapatkan hasil A ditambah 2 dan A ditambah 3 A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan min 3 Untuk menentukan X1, X2 kita menggunakan konsep Y1 sama dengan Y2 Maka dapat dituliskan untuk A sama dengan min 2 8X ditambah A sama dengan X kuadrat ditambah 5X 8X dikurang 2 sama dengan X kuadrat ditambah 5X Dan dijadikan persamaan X kuadrat ditambah 5X dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0 Dan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0 Kemudian X1, X2 dapat kita tuliskan C per A Maka hasilnya adalah 2 Soal yang kedua, Y sama dengan 2X dikurang 3 Menyinggung parabola Y sama dengan 4X kuadrat ditambah AX ditambah B X sama dengan min 1 dan Y sama dengan min 5 A dan B adalah konstanta Penyelesaiannya, titik min 1 dan min 5 merupakan titik singgung Sehingga dapat kita tuliskan Y sama dengan 4X kuadrat ditambah AX ditambah B Min 5 sama dengan 4 dalam kurang min 1 kuadrat ditambah A dalam kurang min 1 tutup kurang ditambah B Min 5 sama dengan 4 dikurang A ditambah B Min 9 sama dengan min A ditambah B Dan min 9 ditambah A sama dengan B Kemudian Y sama dengan 2X dikurang 3 menyinggung sehingga dapat diperoleh bahwa diskriminan sama dengan 0 Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan sehingga mendapatkan hasil 4X kuadrat ditambah dalam kurang A dikurang 2 tutup kurang X ditambah dalam kurang B ditambah 3 Dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 4 B sama dengan dalam kurang A dikurang 2 Dan C sama dengan B ditambah 3 Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan 0 Dalam kurang A dikurang 2 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali dalam kurang B ditambah 3 Kemudian dioperasikan Sehingga hasil persamaan A kuadrat dikurang 20A ditambah 100 sama dengan 0 Difaktorisasi A dikurang 10 dan A dikurang 10 A sama dengan 10 Dalam soal ditanyakan A ditambah B sehingga untuk mencari nilai B dapat kita tuliskan min 9 ditambah A sama dengan B 1 sama dengan B Maka nilai A ditambah B mendapatkan hasil 11 Terima kasih teman untuk telah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Jangan tekan tombol lonceng Untuk tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih telah menonton video Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Calon dan om swastiastu Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal yang kami buat sendiri Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu Yang pertama ada saya yaitu Nathaniel Marcel Saya Wayanandika Yiraguna Saya Yiraguna Saya Mikro Kutasiari Saya Benadiyah Kutasiari Saya Giro Alimisalwesi Yombo Sekian dari kami atas perkenalannya Kita lanjut ke soalnya Baik soal yang pertama yaitu tentukan himpon penyelesaian Dari 2 X tambah 3 Y kurang 4 sama dengan 0 Dan X kuadrat dikurang G kuadrat tambah 3 sama dengan 0 Maka pertama yang kita lakukan adalah mencari X nya dari persamaan yang pertama Yaitu 2 X tambah 3 Y kurang 4 sama dengan 0 Maka 2 X sama dengan min 3 Y ditambah 4 Maka X menjadi 4 dikurang 3 Y Per 2 Baik kita masuk pada langkah yang kedua yaitu mensubstitusi X yang telah kita dapatkan pada persamaan yang kedua Kita masukkan X yang tadi telah kita dapatkan Lalu kemudian jangan lupa tanda kuadrat sebab pada soal adalah X kuadrat 4 kurang 3 Y per 2 kuadrat dikurang Y kuadrat tambah 3 sama dengan 0 Maka nilainya akan menjadi 16 kurang 24 Y ditambah 9 Y kuadrat per 4 Baik sebelum lanjut ke videonya saya akan menjelaskan dari mana kita mendapatkan 16 kurang 24 Y tambah 9 Y kuadrat per 4 15 kita dapatkan dari 4 kuadrat Sedangkan min 24 Y kita dapatkan dari 2 dikali 4 dikali dengan min 3 Y Dan 9 Y kuadrat kita dapatkan dari min 3 Y pangkat 2 Sedangkan 4 kita dapatkan dari 2 pangkat 2 Kurang Y kuadrat tambah 3 sama dengan 0 Untuk menghilangkan 4 maka kita kalikan dengan 4 persatu Maka akan menghasilkan 16 kurang 24 Y tambah 9 Y kuadrat kurang 4 Y kuadrat tambah 12 sama dengan 0 Maka kita susun persamaan tersebut menjadi 5 Y kuadrat dikurang 24 Y ditambah 28 sama dengan 0 Lalu kemudian kita faktorkan Maka kita mencari bilangan yang jika ditambah akan menghasilkan min 24 dan jika dikali akan menghasilkan 140 Bilangan tersebut adalah min 14 dan juga min 10 Untuk menghilangkan 1 per 5 maka kita mengeluarkan 5 Menjadi 5 dalam kurang Y dikurang 2 Maka 5 dan 5 dicorong Maka ditemukanlah Y sama dengan 14 per 5 Atau Y sama dengan 2 Maka untuk mencari X kita substitusi pada X yang tadi yaitu 4 dikurang 3 Y per 2 Jadi 4 kurang 3 Y dikali 14 per 5 per 2 Nah hasilnya adalah 4 dikurang 42 per 5 per 2 4 kita jadikan 20 per 5 maka akan menghasilkan 20 dikurang 42 per 5 dikali 1 per 2 Sama dengan min 22 per 5 dikali 1 per 2 22 dan X dibagi dengan 2 2 bagi 2 1 dan 22 dibagi dengan 2 11 Maka akan menghasilkan X yaitu min 11 per 5 Atau X sama dengan 4 kurang 3 dikali 2 per 2 X sama dengan 4 kurang 6 per 2 Yang menghasilkan min 2 per 2 atau X sama dengan min 1 Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan pada soal nomor 1 adalah Min 11 per 5 dan 14 per 5 Juga min 1 dan 2 Kita masuk pada soal yang kedua yaitu Untukkan himpunan penyelesaian dari X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 Dan Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4 Pertama kita memilih variable apa yang akan kita substitusi pada persamaan yang kedua Di sini jika kita menggunakan X maka X sama dengan Y tambah 1 Sedangkan jika kita menggunakan Y maka Y sama dengan X kurang 1 Kelompok kami memilih untuk menggunakan Y yaitu Y sama dengan X dikurang 1 Maka X dikurang 1 sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4 Maka akan menghasilkan min X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 sama dengan 0 Untuk menghilangkan min maka kita kalikan dengan min 1 Maka akan menjadi X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0 Setelah itu kita faktorkan Menjadi X dikurang 5 atau X dikurang 1 sama dengan 0 Maka hasilnya X sama dengan 5 atau X sama dengan 1 X yang sudah ditemukan maka kita substitusi ke Y sama dengan X dikurang 1 Maka akan menghasilkan Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 0 Maka kita tentukan himpunan penyelesaiannya Yaitu X,Y kita mulai dari yang paling kecil dulu Yaitu 1,0 dan 5,4 Sekian pembahasan soal dari kelompok kami Kami ucapkan terima kasih Bu Dina membawa bonsai Cake Lalu duduk makan stroberi Wuhuy Semua telah usai saatnya kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan om santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Francisca Olivia Jadi saya akan menjelaskan cara mencari himpunan penyelesaian dari Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat tambah 5 X tambah 6 Pertama-tama kita akan mencari titik potong pada sumber X Yaitu dengan mengganti Y menjadi 0 Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 0 sama dengan min X kuadrat tambah 5 X tambah 6 Lalu kita faktorkan menjadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6 Selanjutnya kita akan mencari titik puncaknya Untuk mencari titik puncak kita akan menggunakan rumus min B dibagi 2 A untuk titik X nya Sedangkan untuk titik Y nya kita akan menggunakan rumus D dibagi min 4 A Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 2,5 untuk titik X nya dan 12,25 untuk titik Y nya Lalu kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan cara menguji pertidaksamaan dengan titik 0,0 Setelah diuji, kita akan mendapatkan hasil 0 kurang dari atau sama dengan 6 Maka pernyataan tersebut benar Jadi kita arsir bagian dalam kurva karena menguat titik 0,0 Maka pernyataan tersebut benar Maka perkenalkan nama saya Elipa Elipa Putri-Boho Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal kedua Yaitu menentukan jimpunan dari 2 X tambah 3 Y kurang dari sama dengan 15 Dan Y lebih dari sama dengan 1 X kuadrat tambah 5 X dan 6 Sebelum menggambar grafik Kita akan menentukan nilai X dan Y Menggunakan persamaan 2 X tambah 3 Y sama dengan 15 Untuk menentukan nilai X Kita pilih X sama dengan 0 Disubstitusikan dalam persamaan 2 X tambah 3 Y sama dengan 15 Sehingga diperoleh Y sama dengan 4 Kemudian untuk nilai Y sama dengan 0 Disubstitusikan dalam persamaan 2 X tambah 3 Y sama dengan 15 Maka hasilnya X sama dengan 6 Diperoleh 2 titik Y74 dan Y0 Selanjutnya kita masuk ke dalam cek area Kata daerah Asia Kita pakai titik 0,0 dan substitusikan untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 Dalam pertidaksamaan Sehingga memperoleh 0 kurang dari sama dengan 12 Karena kondisi berilai benar Maka yang diarsis nanti adalah yang membuat 0,0 Selanjutnya Y sama dengan 5 X kuadrat tambah 5 tambah 6 Titik tersebut berpotongan dengan sumbu X Y sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan Maka akan diperoleh Min X tambah 6 X tambah 6 sama dengan 0 Kita fakturkan Lalu diperoleh Min X, Min 1 Dikalikan X kurang 6 sama dengan 0 Dari penfakturan ini diperoleh Min X kurang 1 sama dengan 0 Dan X kurang 6 sama dengan 0 Dengan X yang diperoleh X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6 Sehingga titik terpotongan sumbu X adalah Min 1, 0 dan 6, 0 Selanjutnya Menentukan perpotongan dalam sumbu Y Maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6 Lalu kita menentukan titik tersebut dengan Minus X sama dengan min B Per 2 A B sama dengan 5 dan A sama dengan min 1 Sehingga diperoleh Nilai X sama dengan 5 per 2 Atau X sama dengan 2,5 Lalu kita meng-substitusikan nilai X sama dengan 2,5 Di dalam persamaan Y Sehingga diperoleh Y sama dengan 12,25 Ingat titik tersebutnya Yaitu 2,5 12,25 Berapa terbuka ke bawah Karena A Kurang dengan 0 Selanjutnya Kita akan menentukan area yang termasuk Dalam persamaan kedua Y yang lebih dari sama dengan Min X kuadrat Tambah 5 X Tambah 6 Kita pakai 0,0 Maka substitusikan X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 0 Sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan 0 Tambah 0 tambah 6 Atau 0 lebih dari sama dengan 6 Pernyataan tersebut salah Maka nanti yang diarsir area tidak membuat 0,0 Kita masuk ke dalam pembuatan grafik Bisa dilihat pada grafik Kita letakkan 6,0 dan 0,4 Kita dapat menarik sebuah garis Karena ini merupakan pertidaksamaan Titik puncak Y sama dengan 12,25 Dan X sama dengan 2,5 Maka dibuat kurva terbuka ke bawah Area yang diarsir oleh naris Merupakan yang membuat 0,0 Dan area yang diarsir oleh kurva Adalah yang tidak membuat 0,0 Sehingga memiliki 2 DP Atau daerah penyelesaian Jadi itu dia penjelasan dari saya Video dari Aurel Dan yang direkam oleh jilis kedua depan saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Saya jawab buat kami ini benar-benar Soal yang kami niat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 Akan memobotkan soal yang sudah kami buat Selamat, kita akan membotenangkan diri terlebih dahulu Saya Rambut Yuskyan 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 Saya Marti Kedir Magali Kila Saya Joran Kedir Magali Kila Nah Tapi sebelum kita akan membotenangkan soal yang sudah kami buat Kita akan membotenangkan sebuah jilis Kelompok 1 Soal pertama Nyimpunan penyelesaian sistem persamaan Y Persamaan pertama Y sama dengan X kuadrat kurang 2 X tambah 5 Persamaan kedua Y sama dengan 4 X adalah Y1 sama dengan Y2 X kuadrat dikurang 2 X tambah 5 sama dengan 4 X Kemudian kita mendapatkan hasil persamaan baru yaitu X kuadrat dikurang 6 X ditambah 5 sebenarnya 0 Kemudian kita faktorkan sehingga mendapatkan hasil X dikurang 1 atau X dikurang 2 X dikurang 1 dan X dikurang 2 itu kita dapatkan dari hasil Dikali dari C dan jika ditambahkan hasilnya ada B Yaitu negatif 1 dan negatif 5 Kemudian kita cari X satunya yaitu X dikurang 1 sama dengan 0 Kemudian negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0 Kemudian di sisi kanan ditambah 1 sama dengan 1 Jadi X sama dengan 1 Kemudian X dikurang 5 sama dengan 0 Kemudian kita tambahkan 5 di bagian kiri dan 5 di bagian kanan Sehingga mendapatkan hasil X sama dengan 5 Kemudian kita akan lanjut disubstitusi Selanjutnya kita akan substitusi X sama dengan 5 ke Y sama dengan 4 X X akan kita ubah menjadi 5 Jadi Y sama dengan 4 X 5 yang menghasilkan 20 Jadi Y sama dengan 20 X,Y sama dengan 5,20 Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4 dan 5,20 Cara selanjutnya yang kita gunakan untuk mendapatkan HP dari soal tersebut Yaitu dengan cara substitusi Pertama kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan linear Y sama dengan 4 X Kenapa kita harus substitusi ke Y sama dengan 4 X? Karena Y sama dengan 4 X atau persamaan linear lebih gampang untuk disubstitusikan daripada persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2 X tambah 5 X kita substitusikan X sama dengan 1 ke Y sama dengan 4 X Jadi Y sama dengan 4 X menjadi Y sama dengan 4 kali 1 Jadinya Y sama dengan 4 Jadi X dan Y sama dengan 4 X dan Y sama dengan 1,4 Jadi pertama itu kita akan mencari titik potong dari sumbu X Dari hasil pertidak kesamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurang 12 X tambah 20 Jadi kita akan konversikan ke persamaan Yang hasilnya akan jadi 0 Jadi kita faktorkan hasilnya X kurang 2 dan X kurang 10 Setelah itu kita cari pembuat 0 nya berarti X kurang 2 sama dengan 0 X sama dengan 2 Atau X kurang 10 sama dengan 0 Hasilnya X sama dengan 10 Dan kita akan dapat titik penyelesaiannya 2,0 dan 10,0 Jadi kita dapat titik potong sumbu X nya itu di 2,0 dan 10,0 Oke selanjutnya kita akan mencari titik penyelesaiannya Untuk mencari X puncaknya itu pertama kita harus pakai rumus min B per 2 A Untuk B nya itu sama dengan min 12 Jadi kita tulis negatif negatif 12 per 2 A nya I A nya itu adalah A Jadi selanjutnya kita bisa dapat positif 12 per 2 Jadi X puncaknya itu sama dengan 6 Selanjutnya kita akan mencari rumus Kita akan mencari Y puncak Rumusnya itu sama dengan negatif diskriminan ke 4 A Diskriminannya itu Diskriminannya itu rumusnya B kuadrat kurang 4 A C per 4 A B nya tadi yaitu min 12 kuadrat kurang 4 Kurang 4 A nya yaitu 1 dan C nya yaitu 20 Per 4 A Per 4 x 1 Kita dapat negatif 12 kuadrat itu sama dengan 144 Kurang 4 x 1 x 20 yaitu kita dapat 80 Per 4 Jadi kita dapat negatif 64 per 4 atau sama dengan negatif 16 Jadi kita dapat X puncak dan Y puncak sama dengan 6, negatif 16 Nah oke jadi kita dapat tadi Xp, Xp, Yp nya itu sama dengan 6, negatif 16 Jadi titik 6 itu disini dan titik negatif 16 nya itu untuk titik puncaknya itu disini Oke jadi kita dapat kurpanya itu bentuknya seperti ini Oke baik saya akan melanjutkan dari novel yaitu untuk mencari titik putong kurva Untuk mencari titik putong kurva kita menggunakan rumus Y1 sama dengan Y2 Tetapi kali ini kita akan menggunakan rumus Y1 dikurang Y2 atau sekitar Terima kasih telah menonton negatif 2x ditambah 4 kemudian kita buat seperti ini ini dan x kuadratnya turun negatif 12x dikurang 2x sama dengan negatif 10x dan 20 ditambah dikurang 4 sama dengan positif 16 setelah jadi seperti ini kemudian kita memfaktorkan dari sini kita dapatkan dari sini kita memfaktorkan hasil dari hasil kali dari C sama dengan hasil tambah hasil sama dengan B kemudian kita dapatkan hasil seperti ini x kurang 2 dan x kurang 8 x kurang 2 dan x kurang 8 ini ditemukan dari 2 negatif 2 dikali negatif 8 sama dengan positif 16 dan negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan 10 setelah seperti ini kita buat kita buat seperti ini dari x kurang 2 sama dengan 0 kemudian x sama dengan 2 dan x kurang 8 sama dengan 0 dan x sama dengan 8 selanjutnya kita akan kita akan substitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan 8 kekesamaan ia lebih dari negatif 2 x tambah 4 kita akan substitusikan yang pertama x sama dengan 2 jadi 2 x karena disini x yang sama dengan 2 jadi ini x nya diganti 2 plus 4 2 dikali 2 sama dengan negatif plus 4 negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0 jadi hasilnya adalah x nya sama dengan 2 dan y nya sama dengan 0 selanjutnya x sama dengan 8 negatif 2 x ditambah 4 sama dengan negatif 2 x nya diganti menjadi 8 ditambah 4 negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16 ditambah 4 sama dengan negatif 12 jadi x nya sama dengan 8 dan y nya sama dengan negatif 12 jadi kita mendapatkan titik potong kurva itu di titik 2,0 dan di titik 8 sama min 12 jadi disini untuk dipotong kurvanya oke hari ini saya akan membuat garis linearnya dari y kurang dari min 2x tambah 4 untuk membuat garis linearnya kita akan membuat titik 0 nya dulu yang pertama yang pertama jika jika x sama dengan 0 jadi y sama dengan min 2 0 tambah 4 y sama dengan 4 terus jika y sama dengan 0 jadi penyelesaiannya 0 sama dengan min 2x tambah 4 nah 4 itu dipindahkan ke sini jadi min 4 sama dengan min 2x terus negatifnya ini dicoret karena habis negatifnya terus di bawahnya ini 4 per 2 sama dengan x nah x nya sama dengan 2 jadi disini kita akan mendapatkan titik 2,0 terus yang di atasnya sini kita akan mendapatkan titik 0,4 terima kasih jadi kita mendapatkan garisnya itu pertama di titik 0,4 dan titik 2,0 di titik 0,4 yaitu disini dan 2,0 itu disini jadi garisnya itu akan begini dan dia memotong di titik 8,min 12 yang tadi oke sekarang kita lanjut mencari daerah kita mulai dengan yang pertama y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 12 x tambah 20 y dan x nya kita ubah jadi 0 jadinya y kurang dari sama dengan 0 kuadrat kurang 12 kali 0 tambah 20 jadinya itu 0 kurang dari sama dengan 20 ternyataannya ini 6 jadi kita hasil ke daerah yang ada 0,0 berikutnya kita lanjut ke seperti tak sama yang kedua y lebih dari negatif 2x tambah 4 y dan x nya kita ubah jadi 0 jadinya 0 lebih dari negatif 2 kali 0 tambah 4 jadinya itu 0 tinggi dari 4 dan penyatanya itu salah jadi kita hasil ke daerah yang tidak ada 0,0 jadi kita akan menunjukkan daerah hasilan yang pertama dari penyataman kuadrat oke penyatanya yaitu 0 kurang dari 20 adalah penyatanya yang benar jadi kita hasil daerah yang mengait titik 0,0 jadi untuk kurvanya kita hasil di bagian sini sedangkan untuk penyataman linearnya pernyatanya salah jadi kita hasil ke bagian yang tidak kena titik 0,0 berarti yaitu di bagian sini jadi kita dapat daerah penyelesaiannya itu di sini dan di sini terima kasih terima kasih terima kasih semoga video ini semoga bisa membayar kami oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih